Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmat ridonya kepada kita sekalian Menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin hari semakin soleha Menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin hari semakin mendekatkan diri kepada surganya Mendekatkan diri kepada jalan keriluannya, mendekatkan diri kepadanya, mendekatkan diri kepada kekasihnya Bagi indah kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan saya berharap kajian kita pada hari ini menjadi salah satu pembekalan bagi diri kita untuk perbaikan Dan untuk membenahan diri kita insyaAllah Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang tidak mudah kecewa Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang kuat dan dikuatkan Dan untuk itu kita akan awali kajiannya dengan kita membaca suratul Fatihah Kita minta kepada Allah SWT bimbingannya Kita minta kepada Allah SWT petunjuknya Kita minta kepada Allah SWT untuk membersamai langkah kehidupan kita Hingga sampai kepada surganya Al-Fatiha biniyat al-Nafa' wal-Intifa' wal-Mudhaqarah wal-Tadkir Ibtiqa'a marabatih wa-Qurbih wa-Thawabih wa-Husni al-Khatima Ma'lutfi al-Afiyah wa-Salahi al-Aqibah Wa'ilah hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatiha Alhamdulillah Iya kita akan bahas di pertemuan kali ini mengenai tentang agar tak mudah kecewa Teman-teman selalu sekalian yang saya muliakan Saya ada menuliskan 6 poin Yang mudah-mudahan kalau kita jalani Ini akan meminimalkan Kekecewaan-kekecewaan kita terhadap banyak hal Ya Mudah-mudahan bisa diamalkan Yang nomor 1 Kekecewaan itu sejurus dengan pengharapan Kalau kamu pengen kecewanya dikit Juga kecilkan pengharapanmu Jadi Kalau pengen gak gampang kecewa Jangan ngarep Kalau kamu kepengen gak gampang kecewa Jangan suka ngarep Jangan tinggikan ekspektasi Sehingga akhirnya kamu rentan untuk dikecewakan Ada seorang istri lagi jalan Seorang perempuan lagi jalan bersama dengan suaminya Ketika tiba-tiba dia tersandung Suaminya Tidak menarik tangan dia gitu Gak nolongin dia lah Uring-uringan Seminggu dua minggu Bisa jadi suaminya gak diajakin ngobrol lagi gitu Dia sangat kecewa Satu hari Dia lagi jalan sendirian Kemudian dia tersandung Dia jatuh Dia pun kembali berdiri Membetulkan letak bajunya Dan berjalan Tak ada kesedihan Tak ada kecewaan Tapi yang pertama Dia begitu sangat kecewa Kenapa? Karena dia Dia berharap Dia berharap suaminya menolong dia Dia berharap suaminya akan segera Mendekatnya Dia berharap suaminya akan menghibur hatinya gitu Jadi ketika kamu punya pengharapan Kepada manusia Punya pengharapan kepada seseorang gitu Kamu jadi rentan untuk kecewa Termasuk juga terhadap kehidupan Kalau kamu kepengen Gak banyak kecewanya Ya jangan punya Ekspektasi atau harapan Harapan yang tinggi gitu Terhadap urusan-urusan dunia ya Kita tuh gak usah kayak Punya harapan-harapan yang tinggi gitu Saya akan menikah Dengan seorang laki-laki yang Menggila-gilai saya Kita kalau harapannya setinggi itu Nanti repot Ternyata kamu dapat suami yang Tidak menggilai Tapi Suka ngatain kamu gila Gila kamu Kenapa kamu gila? Akhirnya kan jadi kecewa gitu Jadi Kalau kamu pengen hidup kamu itu Gak terlampau banyak kecewa Jangan suka berharap Atau Turunkan Turunkan harapanmu Kepada manusia Kepada orang Semuanya tuh rentan mengecewakan Teman-teman Rentan Untuk mengecewakan Termasuk kepada anak Termasuk kepada urusan Rejeki Termasuk kepada urusan apa aja gitu Karena orang tuh Suka punya pengharapan-pengharapan Anak kecil gitu ya Dia bilang Kalau saya udah gede enak nih Gitu Kalau saya udah gede Saya akan dihargai orang Saya akan di Anggap Saya akan disayang Saya akan begini Saya akan begitu Ketika dia udah besar Kalau saya udah kuliah nih Enak nih Gak harus pakai seragam Gak begini Gak begitu Saya akan mulia Saya akan bisa lebih punya banyak waktu luang Dan seterusnya gitu Pas udah kuliah Ternyata capek-capek juga Terus dia mikir Kalau saya udah punya kerja nih Nanti nih Saya punya uang Banyak Saya bisa begini Saya bisa liburan Saya bisa ini Bisa itu gitu Dia pun kemudian kerja Capeknya Luar biasa Belum lagi yang Hiburan yang diharap-harapkan Itu juga ternyata Waktunya bareng-barengan sama orang Jadinya akhirnya macet juga Bukannya Liburan Healing Malah jadi Hilang kesenangan Jadi ya gitu lah Gak banyak yang bisa diharapkan Abis itu dia mikir Ini kayaknya kalau nikah enak nih Gitu Dia punya pengharapan gitu Ini penyakit nih Buat adek-adek jomblo nih Seringkali menganggap Bahwa permasalahanmu Selesai hanya dengan menikah Saya bilang ya dek Gak gitu ceritanya Nikah itu hanya akan Membuatmu berada dalam Permasalahan-permasalahan Yang baru gitu Jangan ketinggian ekspektasi Jangan ketinggian harapan Nanti kamu rentan kecewanya Nanti kamu sangat dekat Dengan kecewaan Gitu Abis nikah gitu kan Terus dia mikir Soalnya belum ada anak sih Makanya nih kayak Enggak harmonis gitu Kayak kurang romantis Rumah tangganya Kalau udah ada anak Enak nih gitu Ya ada anak Ya ampun Lelahnya luar biasa Terus mikir gitu kan Katanya kalau punya anak dua Itu tidak semelelahkan Punya anak satu Jadi dia pun nambah Katanya gitu Karena kalau anak dua tuh Si kakaknya akan bermain Dengan adeknya Jadi tidak mengajak Orang tuanya untuk bermain Jadi dia punya anak Dua Eh ternyata laki perempuan Jadilah Biar ada temannya Punya anak lagi tiga Enak lagi empat Sibuknya luar biasa Akhirnya dia mikir Wah kalau anak-anak Sudah besar Enak nih gitu Sampai kapan Kamu akan dikuasai oleh Pengharapan-pengharapanmu tersebut Nanti pas giliran udah beneran Udah tua Dia malah jadi mikir Dulu tuh waktu saya muda Tuh enak loh ternyata Jadi kapan kamu enaknya Kapan kamu senengnya gitu Hidupmu akan rentan kecewa Ketika kamu punya pengharapan-pengharapan Terhadap urusan-urusan dunia Maka nomor satu Agar tak mudah kecewa Jangan Berharap Atau Kecilkan Pengharapanmu Kepada Manusia Kepada dunia Kepada Semua yang panah Kepada semua yang ada Masa kadaluarsanya Dunia dan segala isinya Ini semuanya akan ada Masa Habisnya gitu Itu nomor satu Kemudian yang nomor dua Kalau kamu pengen Hidupmu gak banyak kecewanya Kamu harus ingat satu hal Poin Penting banget Penting banget Mungkin ini adalah Yang penting dari Semua yang akan Hal terpenting yang Saya akan sampaikan Yaitu Ingat bahwa Hidup tuh ada Pengendalinya Hidup tuh ada Pengendalinya Gitu Jadi Hal itu tuh Akan lebih mudah Membuatmu Tidak mudah kecewa Tidak mudah galau Tidak mudah khawatir Gitu Dengan mengingat bahwa Hidup tuh ada yang Ngatur loh Gitu Bukan kamu yang Bertanggung jawab Terhadap berbagai macam Urusan Nanti kamu tuh Kecewa tuh Kalau kayak begitu tuh Kamu udah atur-aturin Acara pernikahan Yang seindah-indahnya Eh ternyata Pas hari pernikahannya Hujan Kamu udah aturin Gitu kan Udah Cara pernikahan Yang sebagus-bagusnya Eh ternyata Suamimu Sakit Calon Calon suamimu Misalnya gitu kan Malah justru jatuh sakit Gitu Ada banyak hal Yang bisa mengecewakan Kita dalam hidup ini Teman-teman Seriku sekalian Tapi gak usah khawatir Kamu hanya perlu Mengingat satu hal Bahwa hidup ini Ada yang ngatur Ada pengendalinya Ada yang Sudah Menuliskannya Al-rizku Maqsumun Mafrugun Minhu Kata Nabi Muhammad S.A.W Rizki itu Rezeki itu Sudah diatur Mafrugun Minhu Yang Sudah Selesai Sudah Selesai Diatur Sudah Selesai Dicatatnya Gak akan Bertambah Dengan Ketakwaan Seseorang Gak akan Berkurang Dengan Kefasikan Seseorang Begitu Katanya Baginda Kita Nabi Besar Muhammad S.A.W Bahkan Dalam Al-Quran Allah S.W Menyampaikan Rizkukum Fissamai Wama Tua Dun Fawarab Bissamawati Wal Ard Innahu Lahakkun Mithlama Annakum Tantikun Rizkukum Fissamai Rejeki Kalian Sudah Selesai Diatur Dari Langit Rejeki Kalian Termasuk Jodoh Termasuk Anak Termasuk Rejeki Berupa Harta Termasuk Rumah Termasuk Tempat Tempat Tinggal Termasuk Kendaraan Apapun Termasuk Saldomu Apapun Dunia Rizkukum Fissamai Rejeki Kalian Sudah Selesai Diatur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Langit Demi Allah Yang Menguasai Langit Dan Bumi Ini Adalah Kebenaran Sebagai Yang Kalian Ucapkan Artinya Bahwa Rejeki Kita Sudah Sudah Selesai Diatur Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Hal-hal Terjadi Di Atas Muka Bumi Ini Semuanya Ada Yang Mengendalikan Semuanya Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Semuanya Kamu Akan Jadi Jauh Lebih Kuat Lebih Gak Gampang Kecewa Ketika Kamu Menjadikan Hidupmu Ini Seperti Kamu Nonton Sebuah Film Horror Takut Tapi Setakut Takutnya Kamu Kamu Tahu Bahwa Kamu Jadi Gak Terlalu Takut Kalau Kamu Ingat Bahwa Oh Tenang Disitu Ada Sutradaranya Disitu Ada Ada Banyak Orang Disitu Ada Bagian Lighting Ada Bagian Ini Ada Bagian Itu Kurang Lebih Hidupan Kita Kayak Gitu Ada Malaikat Mikael Mbak Gide Jeki Ada Malaikat Rokib Atid Ada Malaikat Rahmat Yang Allah Utuskan Buat Kita Gitu Ada Allah Yang Udah Ngatur Kehidupan Kita Gitu Dengan Kita Ingat Hal Itu Kita Jadi Gak Gampang Gak Gampang Kecewanya Teman-teman Gak Gampang Khawatirnya Gitu Gak Gampang Gak Gampang Ketakutannya Terhadap Apapun Gitu Kan Kalau Terjadi Sesuatu Tidak Seperti Yang Kita Harapkan Kita Tau Bahwa Yang Oh Tenang Ini Allah Kok Udah Ngaturin Kayak Gini Gitu Ini Allah Udah Mengatur Hal Ini Gitu Jadi Dengan Kita Ingat Bahwa Ada 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 Ngatur Kok Ini Terus Kita Ingat Itu Bahwa Ada Allah Di Sebalik Urusan Ini Itu Kamu Akan Lebih Kuat Hati Dalam Menanggung Kekecewaan Yang ditimbulkan Karena Terjadinya Hal-hal Yang Tidak Kamu Sukai Ataupun Yang Kamu Inginkan Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala Beri Karena Kekecewaan Itu Biasanya Karena Pengharapan Tadi Ngarep Sesuatu Yang Ternyata Tidak Terjadi Atau Hal Yang Kamu Takutkan Hal Yang Tidak Kamu Inginkan Ternyata Malah Terjadi Itu Kekecewaan Kan Sering Timbulnya Dari Hal Yang Seperti Itu Nah Ketika Kamu Tahu Bahwa Di Atas Apa Yang Kamu Mau Atau Apa Yang Tidak Kamu Mau Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menentukan Segalanya Itu Kamu Jadi Jauh Lebih Kuat Untuk Tidak Mudah Kecewa Karena Kamu Tahu Bahwa Di Kehidupan Kamu Ini Bukan Kamu Kok Yang Ngaturin Apapun Gitu Tapi Ada Pengendalinya Gitu Kan Jadinya Kayak Tenang Aja Gitu Atau Lebih Gampangnya Kayak Gini Kamu Kalau Lagi Naik Pesawat Teman Teman Sekalian Kita Jadi Lebih Tenang Gitu Kan Lebih Tenang Gak Yang Takut Takut Waduh Nanti Kalau Pesawatnya Jatuh Gimana Waduh Kalau Ini Gimana Gimana Kenapa Kita Bisa Tenang Bahkan Bisa Kita Tidur Di Dalam Pesawat Gitu Kan Karena Kita Tahu Ada Ada Pilotnya Gitu Ketika Kita Tahu Bahwa Di Pesawat Itu Misalnya Gitu Ada Pengumuman Kayak Gini Mohon Maaf Para Penumpang Sekalian Adakah Di Antara Kalian Yang Pernah Kursus Menyetir Pesawat Karena Ternyata Pilot Dan Kopilotnya Pingsan Saya Yakin Sepesawat Semuanya Yang Asalnya Tidur Juga Langsung Ilang Semua Tungantuk Yakin Banget Saya Pasti Semuanya Akan Takut Semuanya Akan Galau Semuanya Akan Yang Panik Ketika Tahu Bahwa Ternyata Di Pesawat Tersebut Itu Gak Ada Pengendalinya Gitu Akan Tapi Ketika Kita Tahu Kita Bahkan Gak Kenal Loh Amma Pilotnya Siapa Di Antara Kita Yang Terbang Kenalan Dulu Pilot Gitu Gak Ada Kita Gak Perlu Kenalan Amma Dia Gitu Tapi Kita Cukup Tahu Bahwa Yang Nyetir Ini Yang Nyupirin Pesawat Kita Yang Jadi Pengendali Pesawat Kita Ini Adalah Orang Yang Ngerti Nah Dalam Kehidupan Kita Allah Semuanya Udah Ngaturin Wallahu Kholakakum Wa Mat Allah Yang Kholakakum Yang Menciptakan Kalian Dan Apapun Yang Kalian Kerjakan Allah Semua Udah Ngaturin Kehidupan Kita Allah Yang Ngaturin Kamu Kapan Nikahnya Allah Yang Ngaturin Kamu Kapan Ada Anaknya Anak Kamu Berapa Anak Kamu Sakit Di Usia Sekian Anak Kamu Akan Sembuh Sekian Hari Kemudian Semuanya Udah Diatur Mua Allah Jadi Kalau Kamu Kepengen Untuk Hidup Kamu Ini Tidak Banyak Kecewanya Ingat Terus Bahwasanya Hidup Ini Ada Pengendalinya Ada Yang Ngaturnya Tenang Ada Allah Bersama Dengan Kita Tenang Ada Allah Yang Mengaturkan Hidup Kita Tenang Ada Allah Yang Ceki Kepada Kita Dia Tidak Akan Membiarkan Kita Susah Yang Sampai Kita Nggak Mampu Juga Nanggungnya Kok Dia Sendiri Juga Udah Janji Allah Sendiri Udah Menyampaikan La Yukallifullahu Nafsan Illa Usaha Allah Tidak Akan Membebani Satu Jiwa Di Luar Batas Kemampuannya Jadi Semuanya Tenang Aja Teman Teman Hidup Ada Pengendalinya Itu Yang Nomor Dua Kemudian Yang Nomor Tiga Biar Nggak Mudah Kecewa Inget Ilmunya Itu Ya Tukang Parkir Tukang Parkir Itu Dia punya Dia penuh Garasinya Dengan Kendaraan Dia Nggak Bangga Nggak Sombong Ketika Kemudian Hilang Dia juga Nggak Kecewa Ketika Diambil Satu Demi Satu Mobilnya Gitu Di Parkiran Indomaret Misalnya Gitu Nah itu Kalau misalnya Gitu Ada Supirnya Indomaret Gitu Dia Punya Banyak Mobil Di Depan Parkiran Indomaret Dia juga Nggak Begitu Senangnya Juga Gitu Abisnya Itu Diambil Satu 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 Sampai Abis Semuanya Sampai Segala Motor Segala Sepeda Abis Semuanya Dia juga Nggak Kecewa Dia Nggak Ada Nahan Gitu Jangan Jangan Pergi Gitu Nggak Kenapa Begitu Karena Dia tahu Bahwa Semua Kendaraan Yang Terparkir Di Parkirannya Indomaret Itu Semuanya Hanyalah Titipan Gitu Kita Juga Begitu Semua Yang kita Punya Nih Termasuk Juga Kesehatan Termasuk Juga Dota Tubuh Apalagi Orang-orang Yang tersayang Yang kita Punya Gitu Termasuk Juga Harta Yang kita Punya Bahkan Ilmu Pengetahuan Dan lain sebagainya Yang kita Punya Semuanya Itu Hanyalah Titipan Dari Allah Sang Pemilik Sejatinya Gitu Allah Yang punya Semuanya Allah Yang memiliki Segalanya Semuanya Ini Hanya Titipan Itu Kalau kamu Ingat-ingatin Terus Gitu Kan Akan Sedikit Kecewanya Teman-teman Sebab Semuanya Hanya Titipan Ketika Diambil Balik Sama Allah Barang Titipan Tersebut Yaudah Mau Gimana Lagi Ketika Yang kita Harapkan Tidak Terjadi Malah Justru Terjadi Yaudah Gitu Kan Emang Gak ada Yang milik Kita Kok Kita gak Bisa Menguasai Gitu Sekarang Kita Ngarepin Acara Kita Berjalan Lancar Ternyata Hujan Misalnya Gitu Ya Mau Gimana Lagi Orang Hujan Yang Punya Allah Kok Gitu Kan Itu Yang Diucapkan Oleh Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala Anfa Ardohan Beliau Itu Ikutan Haji Haji Wada Satu Satunya Haji Bersama Dengan Nabi Sesudah Islam Jadi Nabi Itu Hanya Melaksanakan Satu Kali Ibadah Haji Sesudah Datangnya Agama Islam Sudah Kewajiban Islam Yaitu Haji Yang Disebut Oleh Nabi Muhammad Sebagai Haji Wada Semua Tidak Mengerti Kenapa Nabi Menyebutnya Dengan Haji Wada Tapi Beberapa Bulan Sesudah Pulangan Nabi Dari Haji Wada Itu Nabi Jatuh Sakit Kemudian Di Tahun Itu Juga Beberapa Bulan Berselang Dari Haji Beliau Beliau Kemudian Meninggal Dunia Serius Kalian Satu Satunya Haji Yang Dilaksanakan Nabi Bersama Dengan Para Sahabat Satu Satunya Haji Yang Dilaksanakan Sayyidah Aisyah Bersama Dengan Baginda Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Sayyidah Aisyah Keluar Menstruasi Kebayang Gak Si Kecewanya Kayak Apa Saya Aja Juga Kalau Jadi Sayyidah Aisyah Ya Allah Selangat Kan Gitu Loh Itu Adalah Kesempatan Untuk Bisa Toak Bersama Dengan Nabi Kalau Enggak Toaf Kan Enggak Boleh Sayyidah Sayyidah Dilaksanakannya Harus Sesudah Toaf Toaf Sayyidah Memang Enggak Wajib Punya Wudu Enggak Wajib Dalam Keadaan Suci Tapi Sayyidah Letaknya Sesudah Toaf Yang Toaf Wajib Dalam Keadaan Suci Jadi Kalau Enggak Toaf Berarti Enggak Sayyidah Jadi Nabi Muhammad Melaksanakan Itu Bersama Dengan Semua Sahabat Sahabat Tuaf Mereka Barengan Menabi Sayyidah Aisyah Enggak Bisa Ikut Apa Kata Sayyidah Aisyah Lau Lau Kunti Lestiminal Hak Lestakaitu Ilal Hak Andai Saja Kamu Wahai Menstruasi Bukan Dari Allah Aku Akan Mengadukanmu Kepada Allah Andai Kamu Bukan Dari Allah Aku Mau Ngadu Sama Allah Tapi Gimana Saya Mau Ngadu Sama Allah Orang Kamu Dari Allah Kok Gitu Kan Nah Kita Akan Jadi Sedikit Kecewanya Kalau Kita Sadar Hal Itu Bahwa Semua Adalah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Mungkin Kamu Kecewa Terhadap Sesuatu Hal Yang Datangnya Dari Allah Sementara Allah Sudah Memberikan Banyak Sekali Hal Yang Membahagiakan Dalam Hidup Kamu Gitu Gitu Kan Jadi Kita Akan Sedikit Kecewanya Kalau Kita Kembalikan Hal Ini Kepada Beberapa Poin Yang Tadi Telah Saya Sampaikan Pertama Jangan Ngarep Kedua Ingat Terus Bahwa Hidup Ada Pengendalinya Yang Ketiga Semua Milik Allah Semua Milik Allah Maka Jangan Kecewa Semua Milik Allah Semua Hanya Titipan Aja Gitu Ingat Cerita Saidah Um Sulem Ketika Dia Punya Anak Yang Kemudian Meninggal Dunia Teman Teman Um Sulem Itu Habisnya Memberikan Anaknya Mewakafkan Anaknya Saidina Anas Kepada Baginda Nabi Muhammad Dia Memutuskan Untuk Menjanda Tapi Kemudian Akhirnya Datang Lamaran Dari Abu Tolha Yang Dia Memutuskan Untuk Masuk Islam Abu Tolhanya Masuk Islam Yahudi Waktu Itu Tapi Dia Mau Masuk Islam Kalau Um Sulem Menerima Lamarannya Akhirnya Masuk Islam Abu Tolha Kemudian Mereka Pun Berumah Tangga Lama Berumah Tangga Tidak Tidak Punya Anak Amil Kemudian Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Anak Laki-laki Lagi Lucu-lucunya Lagi Mengemas Kemaskannya Abu Tolha Berangkat Pergi Dagang Kayak Untuk Waktu Waktu Tertentu Tiga Hari Di Hari Sesudah Kepergiannya Abu Tolha Anaknya Um Sulem Anaknya Abu Tolha Meninggal Dunia Um Sulem Bilang Jangan Ada yang Mengabari Kepada Suamiku Tentang Kematian Anakmu Selain Aku Sendiri Dan Begitulah Abu Tolha Beberapa Hari Kemudian Di Waktu Malam Dia Datang Ke rumah Um Sulem Sudah Berdandan Um Sulem Sudah Melaksanakan Semua Yang dia Bisa Kerjakan Untuk Suaminya Kemudian Dia Pun Merayu Suaminya Sampai Suaminya Berhubungan Intim Sama Dia Habisnya Itu Kemudian Disuguhkan Makanan Mereka Mandi Habis Itu Mereka Makan Saat Sudah Semuanya Sudah Kenyang Zohir Batin Um Sulem Baru Bilang Dia Bilang Kalau Tetangga Kita Nitipin Barang Terus Tetangga Kita Ambil Balik Barang Tersebut Bagaimana Menurutmu Abu Tolha Apakah Kita Perlu Mengembalikannya Kata Abu Tolha Balikin Barangnya Bukan Punya Kita Kok Tapi Kita Udah Terlanjur Sayang Balikin Kamu Harus Mengembalikan Sebab Barang Itu Bukan Punya Kita Hanya Titipan Sesuatu Yang Hanya Titipan Kita Harus Mengembalikannya Ketika Diminta Kembali Oleh Pemiliknya Kita Gak Boleh Kecewa Abu Tolha Ya Gak Boleh Orang Bukan Punya Kita Kita Harus Kembalikan Dengan Hati Yang Lapang Abu Tolha Bukankah Anak Kita Adalah Titipan Allah Abu Tolha Ia Telah Diambil Kembali Oleh Pemiliknya Abu Tolha Marah Jadi Maksud Kamu Anak Kita Mati Dan Kamu Bisa Bisanya Dandan Kamu Bisa Bisanya Masak Kamu Bisa Bisanya Merayu Saya Dasar Perempuan Keras Hati Kamu Gak Punya Hati Abu Tolha Keluar Dari Rumah Menuju Masjid Nungguin Ampe Nabi Muhammad Keluar Buat Subuh Dia Terus Bilang Ya Rasulullah Fakat Wajat Um Sulem Qas Ya Tel Bilim Wahai Rasul Um Sulem Itu Gak Punya Hati Ternyata Keras Banget Hatnya Kayak Batu Kata Nabi Muhammad Mengapa Abu Tolha Terus Abu Tolha Pun Menceritakan Kejadiannya Anak Mereka Meninggal Tapi Um Sulem Malah Begini Begitu Nabi Yang Tau Persis Siapa Itu Um Sulem Bahkan Menyebutnya Sebagai Salah Satu Dari Perempuan Madinah Paling Paling Brilliant Paling Cerdas Salah Satu Dari Perempuan Madinah Paling Cerdas Um Sulem Kata Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mengatakan Kepadanya Apakah Semalam Kamu Sempat Berhubungan Intim Dengan Nyawa Abu Tolha Dia Belang Iya Rasul Saya Tau Kalau Anak Saya Meninggal Kalau Saya Tau Hati Saya Tau 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 Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mendoakan Mereka Agar Diberi Berkahan Dan Subhanallah Dari Malam Hari Tersebut Itu Allah Mengaruniakan Kehamilan Buat Um Sulem Yang Kemudian Melahirkan Seorang Anak Perempuan Yang Dari Perempuan Tersebut Itu Lahir Lebih Dari Sepuluh Anak Kesepuluh Kesepuluh Nya Hafal Al-Quran Kesepuluh Kesepuluh Nya Jadi Ulama Di Zaman Tersebut Teman-teman Selalu Saya muliakan Tuh Hati Itu Jadi Kuat Nggak Gampang Kecewanya Bahkan Terhadap Ujian-ujian Besar Sekalipun Ketika Faham Bahwa Siapapun Yang kita Punya Apapun Yang kita Punya Bahkan Termasuk Kesehatan Yang Allah Kasih Kepada Kita Bahkan Diri-diri Kita Sendiri Juga Semuanya Adalah Titipan Dari Allah Jalla Jalla Luh Ta'ala Kalau Mau Nyari Ideal-idealnya Hidup Hidup Nggak pernah Ideal Buat Siapapun Saya Lagi Semangat Semangatnya Mengajar Berpergian Kemana-mana Eh Allah Kasih saya Sakit Taki Kayaknya Kayak yang Ya ampun Gitu kan Tapi ya Semuanya Dari Allah Dan Semuanya Milik Allah Saya Cuman Selalu Bilang Bahwa Ya Allah Selagi Masih Bisa Menjadi Manfaat Selagi Masih Bisa Menebarkan Kemanfaatan Saya Minta Kekuatan Dari Alhamdulillah Nggak ada Yang Dibatalkan Nggak ada Yang Sampai Bisa Tidak Dilaksanakan Semuanya Dapat Dilaksanakan Alhamdulillah Dan Sekarang Semuanya Pakai Menyediakan Kursi Setiap Kali Saya Mengajar Dan Subhanallah Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Bilang Sama Ada Beberapa Ustazah Saya Bilang Iya Nih Doain Mudah-mudahan Saya Bisa Lagi Duduk Di bawah Melipat Kaki Lagi Seperti Dulu-dulu Dibilang Ya Ustazah Padahal Kita Lagi Senang-senang Gara-gara Ustazah Pakai Kursi Kita Semuanya Juga Sekarang Siapin Kursi Ya Begitulah Sengsara Membawa Nikmat Bagi Yang Lain Ternyata Masya Allah Jadi Selalu Ada Kebaikan Dalam Segala Ketetapan Ketetapannya Jangan Kecewa Dengan Kita Mengingat Bahwa Semua Adalah Titipan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apapun Yang kita Punya Bahkan Diri-diri Kita Semuanya Hanyalah Miliknya Dan Semuanya Dalam Kendalinya Kemudian Yang nomor Empat Itu ya Nomor Tiga Kemudian Yang nomor Empat Kita Sering Kecewa Karena Kita Kira Kita Kira Yang Itu Ideal Yang Itu Bagus Sebaiknya Begini Sebaiknya Begitu Kita Kecewa Ketika Kita Buat Sebuah Acara Di Luar Ruang Outdoor Misalnya Kita Bikin Pesta Pesta Kebun Misalnya Tau-tau Hujan Kita Kecewa Karena Hal Itu Kenapa Karena Kita Kira Kita Kira Enggak Hujan Itu Lebih Baik Gitu Kan Kita Kecewa Ketika Sesudah Kita Menikah Lama Ternyata Enggak Ada Anak Kenapa Gitu Karena Kita Kira Kita Punya Anak Itu Lebih Baik Gitu Kita Selalu Kecewa Karena Kita Kira Teman-teman Serikus Kalian Kamu Akan Berkurang Kecewanya Kamu Akan Tidak Mudah Kecewa Apabila Kamu Selalu Tanamkan Dalam Hati Bahwa Kamu Tidak Tahu Allah Maha Tahu Jadi Jangan Main Perkiraan Perkiraan Bisa Jadi Yang Kamu Kira Baik Sebenarnya Buruk Buatmu Bisa Jadi Yang Kamu Kira Buruk Sebenarnya Baik Bagi Kamu Gitu Jadi Ingat Terus Ingat Terus Hal Itu Gitu Kalau Misalnya Yang Ya Kok Begini Bilangin sama diri kamu Tenang diri Bisa jadi ini lebih baik bagi kita Tenang Tenang Insyaallah Ini yang terbaik bagi kita Kita Gak Tahu Tapi Allah Tahu Kita Gak Tahu Tapi Allah Tahu Udah Gitu Aja Gitu Ada Banyak Hal Banyak Hal Terjadi Kepada Kita Ini Kita Gak Tahu Gitu Ini Sekedar Satu Cerita Buat Teman Teman Saya Kalau Ingat Allah Benar Benar Ngajarin Ngajarin Saya Dan Mungkin Ngajarin Teman Teman Yang Lain Juga Tentang Ilmu Ini Bahwa Kita Gak Akan Kecewa Gak Akan Mudah Kecewa Kalau Kita Selalu Ngingetin Diri Bahwa Kita Gak Tahu Tapi Allah Tahu Tenang Kita Gak Tahu Tapi Allah Tahu Jadi Tahun 2021 Di Masa Pandemi Negara Kita Masih Belum Beberapa Negara Negara Masih Belum Membuka Membuka Izin Untuk Datang Kesana Termasuk Jepang Juga Belum Belum Keluarin Izin Orang Untuk Datang Tapi Ada Beberapa Negara Yang Sudah Membuka Negaranya Untuk Didatangi Oleh Orang Lain Salah Satunya Mesir Dan Juga Turki Yang Waktu Itu Sudah Buka Cepat Sama Yaman Yaman Juga Gak Masalah Kalau Orang Mau Pergi Saya Yang Waktu Sudah Rindu Untuk Kembali Ke Tempat Saya Belajar Dulu Bulan Ramadan Tahun 2021 Itu Saya Berangkat Ketiga Negara Tersebut Turki Kemudian Yaman Kemudian Pulangnya Ke Mesir Hari Pertama Di Mesir Sudah Perjalanan Terakhir Itu ya Negara Terakhir Itu Sudah Lelah Banget Dan Hari Itu Sudah Puasa Kita Masuk Ke Hotel Ternyata Kita Sudah Nungguin Lama Di hotel Yang Kita Sudah Booking Sudah Booking Dua Mingguan Tiga Mingguan Sebelum Kita Datang Tahu-tahu Dengan Ya mungkin Saya rasa Dengan berat hati Juga Mereka Bilang Bahwa Mohon Maaf Nggak Bisa Menginap Di hotel Ini Kita Kita Belang Kenapa Kita Sudah Capek Semua Sudah Bayangin Tempat Tidur Semuanya Sudah Yang Lelah Banget Laper Haus Karena Puasa Kan Terus Mereka Bilang Karena AC Mati Itu Hotel Bintang Lima Halo Bisa Ada AC AC Mati AC Ya udah Gap Apa Kita Dipindahkan Kamar Yang Lain Aja Ini AC Mati Semuanya Jadi AC Itu Dari Pusat Mati Semuanya Jadi Kita Pun Dipindahkan Ke Hotel Yang Lain Gitu Nah Ketika Saya Lagi Nyari Hotel Untuk Kita Tinggalin Beberapa Hari Sebelumnya Itu Sebelum Kita Berangkat Saya Lagi Teman Saya Itu Dia Saya Lagi Nyari Hotel Hotel Saya Bilang Saya Mau Banget Hotel Yang Bisa Lihat Pemandangan Sungai Nil Di Waktu Sore Saat Matahari Terbenam Abis Itu Saya Liatin Gitu Kan Disitu Ada Gambar Satu Kamar Hotel Yang Ada Tempat Berendam Yang Dari Situ Dari Tempat Berendam Itu Di Kamar Itu 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 Bisa Bisa Liat Dengan Jelas Dengan Indah Banget Saat Matahari Terbenam Di Waktu Sore Di Sungai Nil Saya Bilang Wih Nih Sebenarnya Cakep Banget Hotel Nih Tapi Kita Tidak Bisa Nen Nginap Disini Nen Kenapa Gitu Ustazah Kemahalan Nen Iya Ustazah Mahal Banget Ustazah Kita Nginap Disitu Akhirnya Saya Cari Hotel Hotel Yang lain Dapetlah Hotel Itu Oke Enggak Seindah Kemandangan Di Hotel Yang Pertama Tapi Boleh Boleh Jadi Kita Pun Ngambil Hotel Yang Itu Begitu Kita Nyampe Disitu Hotel Mati Semuanya AC Sedang Bermasalah Sehingga Kita Dipindahkan Cewa Pastinya Tapi Saya Sudah Seringkali Mengingatkan Diri Saya Untuk Yang Tenang 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 Kita Nggak Tahu Tapi Allah Tahu Kita Nggak Tahu Tapi Allah Tahu Udah Akhirnya Kita Pun Dipindahkan Ke Hotel Yang Lain Dan Tahu Donng Hotel Yang Keduanya Itu Yang Dipindahkan Itu Hotel Yang Mana Yang Kita Lihat Tadi Itu Yang Paling Cakep Itu Hotel Jadi Kita Dipindahkan Tanpa Perlu Membayar Lebih Ke Hotel Yang Jauh Lebih Cakep Jauh Lebih Indah Dengan Pemandangan Kamar Yang Jauh Lebih Spektakuler Dan Saya Dikasih Kamar Yang Bener-bener Saya Lihat Pemandangannya Dari Batap Itu Tadi Luar Biasa Kita Tidak Tahu Tapi Allah Tahu Jangan Mudah Cewa Tenang Aja Dulu Jadi Kalau Apa-apa Terjadi Jangan Yang Langsung Meledak Wah Kenapa Begini Aduh Harusnya Kan Begini Harusnya Gak Begini Itu Kan Kita Suka Kayak Gitu Tenangin Diri Terus Bilang Tenang Diri Kita Tahu Ya Allah Tahu Kita Tahu Ya Allah Tahu Tenang Allah Akan Selalu Memberi Yang Terbaik Bagi Kita Asalkan Kita Tetap Jalannya Sudah Gitu Pokoknya Mesti Belajar Untuk Bisa Ngingetin Diri Bahwa Kita Nggak Tahu Tapi Allah Ada Satu Kisah Indah Yang Diceritakan Sama Ya Yang saya Tahu lah Pokoknya Kisah ini Saya Nggak inget Nggak inget Siapa yang Nyeritainnya Jadi Ada Seorang Raja Dekat Sama Seorang Pemuda Yang Pemuda Ini Bukan Siapa Siapa Sebenarnya Bukan Panglima Tapi Raja Senang Banget Sama Dia Gitu Karena Orangnya Itu Selalu Aja Positif Dan Dia Selalu Berkata Semua Baik Semua Baik Baik Aja Semua Semuanya Semoga Insyaallah Semuanya Baik Gitu Semua Baik Nah Satu Hari Raja Ini Lagi Mengajak Dia Untuk Berburu Ketika Namanya Orang Berburu Kan Gak Bisa Terus Barengan Berdua Kan Mereka Nyari Buruan Gitu Nah Pemuda Ini Melihat Ada Sesuatu Yang Bergerak Dia Pun Memanah Ternyata Yang Dia Panah Itu Adalah Bukan Buruan Tapi Ternyata Kena Badannya Kena Tangannya Si Rajanya Sampai Bikin Jarinya Itu Ada yang Keputus Kena Panahan Tersebut Kena Nembus Ke Jari Tangannya Raja Sampai Salah Satu Jarinya Keputus Wah Rajanya Marah Si Pemuda Ini Bilang Tenang Raja Semuanya Baik Apa Aneh Baik Nggak Ada Ceritanya Kita Pulang Pulang Temenya Itu Dipenjarain Nama Dia Ketika Tau Dipenjarain Si Pemuda Ini Pemuda Ini Tetap Bilang Kuluk Semuanya Baik Aja Waktu Pun Berselang Sampai Kurang Lebih Beberapa Bulan Sesudahnya Sudah Hampir Setahunan Si Raja Ini Kembali Berburu Tentu Tanpa Pemuda Ini Nah Berburunya Raja Kali Ini Kejauhan Dengan Jarinya Yang Satu Terpotong Itu Ya Dia Sekarang Berburunya Kejauhan Sampai Akhirnya Dia Kena Lagi Ada Peperangan Antar Kanibal Jadi Kanibal Lagi Menyerang Satu Daerah Satu Kawasan Yang Si Raja Itu Lagi Ada Di Daerah Tersebut Akhirnya Si Raja Yang Kena Sama Si Kaum Kanibal Ini Dibawa Raja Dan Lain-lain Orang Ini Dibawa Dimasukin Ke penjara Untuk Setiap Hari Diambil Sebagai Jamuan Makan Kaum Kanibal Buat Dimakan Si Raja Ini Sudah Sedihnya Luar Biasa Dia Berharap Ada Yang Menemukannya Tapi Nggak Ada Juga Orang Yang Nemuin Dia Nggak Ada Rakyat Yang Saya Rasa Mereka Nyari Tapi Maksudnya Nggak Ketemu Tempatnya Si Kanibal Kanibal Sampai Akhirnya Satu Waktu Datenglah Giliran Mereka Memakan Raja Ini Ketika Udah Disiapkan Dia Udah Mau Disembleh Mau Dipotong Mau Dipedang Sama Algojonya Mau Dijadiin Santapan Entah Gulai Entah Rendang Saya Nggak Paham Mereka Masaknya Apa Nah Akhirnya Sebelum Dipotong Itu Algojonya Ngeliat Kalau Jari Tangannya Itu Kan Keputus Satu Akhirnya Algojonya Nggak Jadi Dia Kemudian Datengin Raja Dia Ngomong Akhirnya Dia Balik Lagi Ngelepas Iketannya Dia Bilang Silahkan Kamu Pulang Dia Heran Kenapa Gitu Kan Dia Seneng Banget Kenapa Gitu Sebabnya Dia Bilang Karena Kami Itu Nggak Mau Makan Orang Yang Cacat Karena Kami Tidak Mau Makan Seseorang Yang Cacat Kamu Tangannya Ilang Satu Nanti Kami Kena Sial Kalau Makan Orang Manusia Cacat Jadi Akhirnya Dia Dibebasin Dia Girang Seneng Pulang Sampai Akhirnya Sudah Nyari Nanya Ini Apa Segala Macem Nyampailah Dia Ke Istananya Hal Pertama Yang Dia Lakukan Begitu Dia Sampai Di Istananya Adalah Membebaskan Si Anak Muda Tadi Itu Dia Bukain Penjaranya Kan Keluarkan Dari Penjaranya Dia Bilang Maafin Saya Maafin Saya Gitu Kan Dan Bener Kata Kamu Ulukher Semuanya Baik Dia Bilang Alhamdulillah Jari Saya Terpotong Kalau Saya Jarinya Satu Tidak Potong Saya Sekarang Sudah Terpotong Potong Sudah Dipotong Gulai Barangkali Atau Sudah Daging Guling Dia Bilang Terima Kasih Kamu Sudah Bikin Jari Saya Cacat Sehingga Saya Tidak Jadi Makan Kan Kanibal Dia Bilang Maafkan Saya Sudah Menjarain Kamu Katanya Pemuda Tersebut Enggak Juga Tuan Raja Alhamdulillah Terima Kasih Tuan Raja Sudah Memenjarakan Saya Kenapa Gitu Dia Bilang Kalau Tuan Raja Tuan Tuan Memenjarakan Saya Saya Juga Pasti Akan Ikut Kemana Tuan Raja Pergi Dan Kalau Hari Ini Tuan Raja Selamat Karena Jari Tuan Raja Ada Satu Yang Potong Jadi Saya Kan Selamat Semuanya Sayang Hari Ini Akan Jadi Daging Kita Gak Tahu Tapi Allah Tahu Itu Teman Teman Mesti Ngingetin Terus Tuh Diri Kita Biar Gak Mudah Kecewa Gitu Ya Ingat Kita Gak Tahu Tapi Allah Tahu Oke Yang Kelima Yang Kelima Kalau Kamu Kepengen Dalam Hidup Kamu Tuh Gak Banyak Hal Hal Mengecewakan Terjadi Gitu Kerjain Yang Allah Mau Kamu Lebih Mudah Untuk Mengharapkan Allah Kasih Kepadamu Yang Kamu Mau Itu Teman Teman Kerjain Aja Yang Allah Mau Sehingga Dengannya Kamu Lebih Berharap Lebih Mudah Berharap Bahwa Allah S.W.T. Akan Memberi Apa Yang Kamu Mau Jadi Itu Yang Nomor Lima Adalah Kerjakan Aja Apa Yang Allah Mau Dengannya Kamu Lebih Bisa Berharap Allah Memberi Apa Yang Kamu Mau Gitu Kita Kalau Ngerjain Apa Yang Allah Mau Kita Kalau Minta Sama Allah Untuk Allah Ngerjain Apa Yang Kita Mau Lebih Pantes Daripada Kalau Kamunya Tuh Enggak Pernah Ngerjain Apa Yang Allah Mau Terus Kamu Minta Ya Allah Masih Saya Begini Kan Enggak Pantes Gitu Kerjain Dulu Apa Yang Allah Mau Biar Allah Memberi Kepadamu Apa Yang Kepadamu Gitu Kemudian Yang Terakhir Kalau Kepengen Hidup Enggak Banyak Kecewanya Banyakin Doa Dan Termasuk Diantara Bagian Dari Doa Itu Adalah Solawat Gitu Orang Kalau Banyak Doa Banyak Solawat Insya Allah Sih Insya Allah Gitu Insya Allah Allah Pasti Akan Mengijabah Doa Dan Juga Akan Selalu Menyayangi Orang Orang Yang Rajin Bersolawat Pada Kekasihnya Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Remehkan Kekuatan Doa Teman Teman Jangan Remehkan Kekuatan Doa Gitu Ya Kita Terus Aja Doa Minta Allah S.W.T Dengan Doa Kadang-kadang Yang Kita Kira Mustahil Ternyata Enggak Yang Kita Kira Jauh Ternyata Dekat Aja Yang Kita Kira Enggak Mungkin Ternyata Mungkin Aja Yang Kita Kira Kayak Enggak Akan Terjadi Bisa Banget Buat Terjadi Jadi Kalau Pengen Hidup Enggak Banyak Kecewanya Allah Tidak Memberi Kepadamu Banyak Hal-hal Yang Mengecewakan Dalam Kehidupan Mu Jangan Jauh-jauh Dari Doa Jangan Jauh-jauh Dari Salawat Itu Keenam Hal Itu Mudah-mudahan Kalau Kita Kerjain Kalau Kita Terus Istiqomah Melakukannya Insya Allah Kehidupan Kita Akan Tidak Mudah Kecewakan Gitu Ya Mudah-mudahan Bisa Diamalkan Mudah-mudahan Bisa Jadi Ilmu Yang Tak Hanya Masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri Begitu Akan Tetapi Jadi Ilmu Yang Memandu Kita Menjadi Cahaya Terang Yang Menerangi Jalan Kehidupan Kita Hingga Mendekatkan Kita Kepada Surganya Insya Allah Menjadikan Kita Hamba Tercinta Di Sisinya Alahadih Niyah Wabikuli Niyatin Salihah Jami'ah Shami'lah Ilah Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wa'ala Alihi Wasallam Al-Fatiha Al-Fatiha Amin Amin Taqabal Allah Minna Wa Minkum Taqabal Ya Karim Allah Bihaqq Al-Fatiha Bihrumati Al-Fatiha Barakat Al-Fatiha Taftahlana Abu Abel Khair Tua Amilana Mu'amara Ahlan Khair Takfina Min Jamil Fitan Wal Mihal Bu Sudir Allahumma Inna Nesaluk Ziyadatan Fiddin Barakat Fil Amor Sihatan Fil Jaisat Fil Rizki Wotawba Kabla Al-Mawt Woshahadatan Inde Al-Mawt Mawfratan Baad Al-Mawt Wafan Inde Al-Hisab Wamanan Min Al-Azaab Wanasib Min Al-Jana Wara Zikna Nadar Ila Wajshika Al-Kari Allahumma Afina Min Belaik Wawzirna Shukran Wadikna Barda Fik Wahhalawata Munajatik Allahumma Mawqadaytana Min Amrin Fahfad Alina Fihil Agal Waddin Allahumma Mawqadaytana Min Amrin Faj'al Afidatahu Rashad Rabbana Atina Fiddun Ya Hasana Wafil Akhirati Hasana Fakina Adab Fadri Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Salam Ala Al-Mursaleen Walhamdu Lillahi Rabbil Al-Alamin Waila Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha